Anggota DPRD Kota Jambi telah melakukan kegiatan reses atau kegiatan di luar masa sidang guna mendengarkan aspirasi masyarakat. Kegiatan reses tersebut merupakan agenda rutin pada tiap tahunnya yang dilakukan DPRD Kota Jambi. Pada selasa sore, DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna terkait hasil dari kegiatan reses anggota DPRD Kota Jambi dari DAPIL 1 sampai dengan DAPIL 5, di mana hasil reses tersebut diserahkan langsung kepada Wali Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menuturkan bahwa dirinya meminta kepada Wali Kota Jambi agar hasil reses tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Kota Jambi. Dirinya juga mengatakan dari kegiatan reses tersebut, rata-rata permintaan masyarakat mengenai infrastruktur dan juga sosial. Rata-rata permintaan reses itu tadi saya minta kepada Pak Wali ketika saya menyerahkan kepada saudara Wali Kota Jambi baik dari DAPIL 1 maupun sampai DAPIL 5, saya menemukan bahwa itu menjadi bahan masukan untuk pembangunan pemerintah Kota Jambi. Baik itu nanti kalau ada di Kepingguan, saya tadi menemukan kepada Wali Kota untuk dijadikan bahan masukan, baik di dinas-dinas yang lainnya. Mungkin dari beberapa DAPIL yang paling banyak diajukan apa, Pak Wali? Rata-rata semuanya sama, ya kan baik itu untuk infrastruktur dan sosial.